Halo semuanya, salam sehat. Semoga Tuhan memberkati teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan coba membuat sebuah custom book dan dimana kita tinggal menempelkan dari design yang sudah kita buat. Dan disini kita akan menggunakan Photoshop CS6. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Photoshop CS6 kita. Kemudian kita pilih gambarnya. Untuk gambar book ini teman-teman bisa download. Itu di Freepeek. Teman-teman juga bisa pilih book yang mana. Saya pilih gambar ini. Untuk cara downloadnya sendiri, teman-teman tinggal klik kanan saja. Nanti pilih open link in new tab. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal download saja. Seperti itu. Saya di Freepeek. Teman-teman juga bisa downloadnya di index.com. Oke, kita langsung saja. Kita pilih gambarnya, klik dua kali. Open. Oke, ini gambar booknya. Kemudian kita akan buka kembali. Apa yang lagi? Kita pakai desain ini saja. Burung ya. Tunggu. Nah, sudah. Kemudian kita ke halaman yang ada gambar booknya. Nah, teman-teman pilih dulu rectangle tool. Dan teman-teman pilih yang kotak. Sudah di klik. Kemudian pilih warnanya. Sesuai selera teman-teman masing-masing. Jadi, saya di sini menggunakan warna biru. Jika sudah, klik saja langsung. Oke, kita pilih ini. Sudah. Jika sudah, teman-teman bisa mengklik. Klik kanan. Pada layar yang berwarna ini. Rectangle wanya. Kemudian, teman-teman pilih convert to smart object. Nah, setelah buka itu. Tunggu beberapa saat. Sudah ya. Jika sudah, dia akan tampil seperti ini. Kita klik dua kali. Kita klik oke. Nah, di sini ada layar baru. Dan di sini, kita pilih gambarnya. Desain yang sudah kita buat tadi. Yang kita sudah siapkan. Tinggal atur saja. Nah, kalau mau memperbesar memperkecilnya. Teman-teman pilih objek gambar ini. Kemudian, tekan CTRL plus T. Atau, teman-teman bisa memilih menu edit. Kemudian, free transform. Jika sudah, teman-teman bisa mengecilkan ya. Nah, jangan lupa menekan tombol shift. Jika teman-teman tidak menekan tombol shift. Maka, nah, tidak seperti bentuk semula ya. Dia bisa berubah. Nah, seperti ini. Tekan enter. Sudah ya. Nah, kemudian teman-teman pergi lagi ke jendela plus tadi. Nah, ini belum selesai ya. Perbesar dulu menggunakan zoom. Ini atau pakai CTRL plus. Sudah. Bagian yang biru ini, rectangle one ini, diklik. Kemudian CTRL T. Nah, jika sudah. Maka, kita putar dulu ya. Kita selaraskan dengan gelasnya. Oke, sudah. Kita selanjutnya, baru jelas. Jelas. Kita ceritasi lagi. Lalu, kita pilih icon ini. Klik. Nah. Kita. Oke. Tepikkan saja. Kemudian bawahnya. Oke. Jika menurut teman-teman sudah sip. Tepikkan enter saja. Tepikkan enter saja. Sudah. Nah. Di sini untuk rectangle one-nya, kita pilih bagian ofisinya. Normal ini kita ganti jadi multiply. Nah, selanjutnya multiply ya. Kemudian kita ke rectangle lagi. Ini kan sudah tadi ya. Kita geser saja sedikit. Oke. Lalu bagian warna ini kita hilangkan. Kita klik icon mata ini. Nah. Kalau kita klik ini, dia akan hilang. Kemudian, tekan jtls atau pada file. Kita pilih set. Oke. Sudah. Sudah terproses. Kita pilih lagi. Nah. Sudah selesai. Jadi dia logo kita. Gampang kan? Bagaimana mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika menurut teman-teman menarik dan bermanfaat, silakan tinggalkan jejak berupa like, komen, dan jangan lupa tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.